Intro Andai Jenderal Nasution tak turun tangan, sangat mungkin perang saudara akan meletus. Dan, tak main-main, perang saudara yang mungkin meletus itu akan jadi perang besar, sebab melibatkan semua angkatan bersenjata, atau dalam kata lain, antar angkatan bersenjata akan saling bentrok. Begitulah ketegangan yang terjadi pada bulan Maret tahun 1966 pasca Menteri Panglima Angkatan Darat Lejen Soeharto membubarkan PKI dengan bekal surat perintah 11 Maret. Harold Crouch dalam buku, Militer dan Politik di Indonesia, yang disusunnya, menceritakan pada tanggal 13 Maret tahun 1966 atau sehari setelah Jenderal Soeharto membubarkan PKI ketegangan di kalangan angkatan bersenjata timbul. Presiden Soekarno yang marah atas langkah berani Soeharto membubarkan PKI. Lalu memanggil para wakil Perdana Menteri dan para Panglima Angkatan Laut, kepolisian, dan Angkatan Udara ke Istana Bogor. Dalam perjalanan pulang, pertemuan lebih lanjut diteruskan di rumah Panglima Angkatan Laut Mulyadi. Diikuti oleh pertemuan lain di rumah Leimena. Sementara itu muncul desas-desus bahwa pihak Kostrad merencanakan serangan ke pangkalan udara Halim. Ternyata, Suban Rio, salah satu waperdam yang jadi biang kroknya. Kepala Badan Pusat Intelijen merangkap menlu itu yang menghembus isu Kostrad bakal menyerang Halim. Terang saja, isu itu membuat tiap angkatan bersiaga penuh siap tempur. Para perwira Kostrad siap siaga untuk melawan serangan dari pihak angkatan udara. Menurut Harold Crouch, pasukan Angkatan Darat dan pasukan Angkatan Udara diperintahkan untuk siap siaga. Pasukan Kostrad menduduki tempat-tempat strategis di wilayah kota. Sedangkan KKO serta pasukan kepolisian disiap siagakan untuk bertindak. Pendek kata ketika itu pelatuk perang saudara tinggal ditarik saja. Tinggal meletus saja. Kemudian di saat yang sangat menegangkan dan genting itu. Jenderal Abdul Haris Nasution, jenderal yang sudah terlempar dari kabinet turun tangan. Jenderal yang selamat dari upaya penculikan ini kemudian memanggil para wakil keempat angkatan ke rumahnya pada tengah malam. Pengaruh Nasution ternyata masih ada. Karena kemudian pada wakil angkatan bersedia datang ke rumah sang jenderal. Menurut Harold Crouch, pada permulaan pertemuan itu Kemal Idris yang menjadi wakil dari Angkatan Darat menolak untuk berjabatan tangan dengan Laksamana Mulyadi. Mayor Jenderal Hartono dan wakil dari Angkatan Udara Komodor Rusmin Nuriadin. Pertemuan awalnya berlangsung tegang. Tapi kemudian Nasution dengan pengaruhnya berhasil mencairkan pertemuan. Diskusi antar wakil angkatan yang hadir pun berlangsung hangat. Suatu pengertian bersama dapat disepakati. Lalu setiap orang yang hadir kemudian saling berjabatan tangan. Bahkan, permintaan Nasution yang menginstruksikan agar pasukan yang sudah siap tempur itu ditarik kembali ke pangkalannya masing-masing ditaati. Perang saudara antar tentara pun batal meletus. Tapi menurut Harold Crouch, meski prakarsa Nasution telah meredakan kemelut yang potensial meletupkan perang saudara. Ketegangan terus meninggi karena Presiden Soekarno tetap berusaha dengan berbagai cara untuk mengembalikan kekuasaannya. Keesokan harinya, tanggal 14 Maret tahun 1966. Bung Karno memanggil Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Sarbini dan pembantunya Mursyid ke Bogor untuk mengadakan pembicaraan dengan para panglima angkatan laut. Kepolisian dan Angkatan Udara, panglima angkatan darat tidak hadir. Pada tanggal 15 Maret, suatu pertemuan diadakan kembali di Bogor. Pertemuan ini dihadiri oleh para panglima keempat angkatan, termasuk Jenderal Soeharto, bersama-sama panglima KKO Hartono. Tanggal 16 Maret pertemuan lain diselenggarakan di istana untuk mendiskusikan tuntutan dari pimpinan angkatan darat agar kabinet diperbarui dan agar Subandrio serta para menteri dari kalangan kiri dipecat. Meskipun mungkin tetap tak terkatakan, semua orang mengerti bahwa angkatan darat juga ingin menangkap Subandrio, yang kemudian telah meminta perlindungan ke istana. Pertemuan itu menurut Harold Crouch dihadiri oleh keempat wakil perdana menteri yakni Subandrio. Lei Mena, Hairul Saleh dan Idam Khalid, juga hadir Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Sarbini. Keempat panglima angkatan bersenjata serta Menteri Koordinator Penerangan Rakyat Ruslan Abdul Ghani. Sekali lagi dalam pertemuan itu Presiden Soekarno menolak untuk memenuhi tuntutan angkatan darat. Bahkan memerintahkan Hairul Saleh untuk mempersiapkan pengumuman atas namanya di radio dan televisi untuk malam itu juga. Dalam pengumuman yang dibacakan oleh Hairul Saleh, Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia bertanggung jawab hanya kepada MPRS dan kepada Tuhan yang maha kuasa dalam menjalankan mandat MPRS. Untuk melakukan tugas tersebut, Bung Karno memiliki kebebasan penuh untuk memilih para pembantunya. Oleh sebab itu ia menyesalkan bahwa beberapa orang telah memaksakan kehendak mereka kepada Presiden. Malahan dengan cara-cara mengemukakan ultimatum. Pengumuman Presiden dengan jelas mengesankan bahwa pada waktu itu Presiden menolak tekanan-tekanan dari beberapa pihak yang berupaya untuk membatasinya dalam menentukan para pembantunya. Bagi para pendengar pengumuman, Bung Karno itu akan tafsirkan bahwa Soeharto dengan Angkatan Daratnya telah menuntut pemecatan Subanrio. Sedang Soekarno didukung oleh Hairul Saleh menolak tuntutan tersebut. Sementara itu, para pelajar dari Kesatuan Aksi Pelajar dan Pemuda Indonesia KAPPI dan Laskar Arief Rahman Hakim melihat situasi yang ada semakin resah. Setelah berkonsultasi dengan Kemal Idris dan Sarwo Edi, yang menyetujui rencana mereka untuk menjaga agar tak seorang pun terluka. Anggota-anggota KAPPI dan anggota Laskar mulai menculik beberapa menteri pada tanggal 16 Maret termasuk Ketua DPRGR. Igusti Gede Subamia, Menteri Kehakiman Astrawinata, Menteri Negara Sudibyo dan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Priyono. Sementara upaya untuk menangkap Oicutat dan Yusuf Muda dalam gagal. Para menteri yang ditangkap tersebut kemudian dibawa ke Markas Besar Kostrat. Pada hari yang sama para mahasiswa kami berdemonstrasi ke DPRGR dan demonstrasi mahasiswa masih berlanjut pada tanggal 17 Maret berikutnya. Para mahasiswa yang tak sabaran, didukung oleh beberapa kalangan dari Angkatan Darat, telah mendesak Soeharto untuk bertindak lebih cepat. Sore harinya pada tanggal 17 Maret tidak ada berita yang disiarkan baik di radio maupun televisi. Keesokan harinya pasukan-pasukan serta beberapa tank dijajarkan di jalanan. Daftar dari 15 Menteri yang akan ditangkap telah dipersiapkan. Paling tidak seorang telah ditawan oleh para pelajar KAPPI. Sembilan yang lain mengungsi ke istana. Sarwo, Edy dan RPKAD telah diberi tugas untuk menangkap mereka. Pasukan RPKAD telah diperintahkan untuk mengepung istana serta menjaga agar tak seorang pun lolos. Sementara Amir Mahmud diberi tugas untuk meminta kepada Presiden Soekarno agar merelakan Subandrio. Setelah Subandrio dibawa pergi, Soekarno meminta dengan sangat agar Amir tidak membunuhnya. Sedangkan yang lain ditangkap di istana atau di tempat lain kecuali Achadi dan Surahman. Yang sempat meloloskan diri, menurut Harold Crouch. Dalam pidato yang menyusul kemudian Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam tiga macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI atau Gestapo dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu Presiden diragukan. Dan ketiga, mereka yang hidup amodal dan asosial. Hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Subandrio, Astrawinata, Oicu Tat, Setiadi Reksoprojo dan Sumarjo. Dianggap tepat untuk dimasukkan dalam kategori pertama. Hairul Saleh dan Yusuf Muda dalam dimasukkan dalam kategori ketiga. Hairul Saleh, Ahmadi, A.M. Achadi dan Tumakaka secara khusus telah berperan dalam pengorganisasian barisan Soekarno. Sutomo Martopradotto, Oicu Tat dan Armunanto adalah anggota partai nasionalis kiri Partindo. Dan Surahman, Sekretaris Jenderal PNI merupakan sayap kiri dalam partainya. Kedua perwira angkatan darat yang ditahan yaitu Mayor Jenderal Sumarno Sastrowat Mojo dan Letnan Kolonel Shavei. Dinilai lebih loyal kepada Presiden daripada kepada Panglima Angkatan Darat. Jenderal Sumarno Sastrowat Mojo dan Letnan Kolonel Shavei. Jenderal Sumarno Sastrowat Mojo dan Letnan Kolonel Shavei.